Hai Sobat Oshin, kali ini Oshin akan membahas preview episode ketiga Guys, seru kan kidrama satu ini? Jadi jangan lewatkan ya Guys, Su Min dan Min Huan datang ke rumah Ji Won Di sini Ji Won akan berusaha menyatukan Min Huan dengan Su Min agar nasib buruk di masa depan hilang Guys, tampaknya Ji Won sangat sakit hati kalau mengingat saat Su Min berpura-pura baik Tapi padahal sangat jahat padanya, ia hanya ingin terlihat baik di depan orang-orang Berikutnya, Ji Won bersama Min Huan pergi ke salon dan merombak total penampilannya Saat Ji Won akan datang ke acara reuni Guys, sangat kaget orang-orang di acara reuni itu melihat Ji Won yang sangat mempesona Semua mata tertuju padanya Guys, Su Min pun dibuatnya melongo, melihat perubahan Ji Won Ini membuat Su Min tak bisa membuli lagi Ji Won guys Karena penampilan Ji Won sangat sempurna Berikutnya, sangat jahatnya Su Min Ia pun mengajak ketemu Min Huan dan menyatakan cintanya Ini ia lakukan untuk menyakiti Ji Won Namun, itu tak terjadi karena Ji Won sangat senang dengan itu semua Sebab nasib buruknya akan hilang Sementara itu, alangkah kagetnya Ji Won saat bertemu Baikun Ho Yang jadi koki dan ia bilang pernah menyukai Ji Won Wah guys, akankah ada cinta segitiga nih? Karena Ji Hyuk juga cinta sama Ji Won Dan scene terakhir, ada Ji Hyuk yang curhat pada kakeknya kalau ia telah mencintai seorang wanita Dan kakeknya pun penasaran siapa wanita yang dicintai cucunya Guys, apakah benar akan terjadi cinta segitiga? Kita tunggu ya jawabannya di full episodenya tayang Nah, itu yang bisa Osin bagikan Jangan lupa ya komen di kolom komentar Kamsahamnida, bye-bye